Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Ewan Habib Palioga di channel Kesayangan Anda Dr. Ewan Iya saya minta maaf Saya mohon maaf banget udah lama banget Nggak upload di tiktok Kemudian nggak kelihatan dimana-mana Soalnya kemarin beberapa bulan belakangan ini Saya sibuk banget dan hari ini Kesempatan saya untuk kembali Aktif di sosial media Mudah-mudahan teman-teman maafkan ya Oke saya nggak bakalan jenuh Yang namanya edukasi Edukasi itu bisa diberikan dimana aja Kapan aja Mudah-mudahan edukasi ini juga bermanfaat Untuk kalian Hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan Dari seorang klien sebenarnya Dia nanyain Dok Hewan saya demam nggak ya Karena setiap saya pegang Dia tuh terasa lebih hangat Dibandingkan tubuh saya Terutama di bagian telinganya Setiap saat pegang telinganya Itu kerasa hangat Apakah dia lagi demam dok Nah untuk jawab ini Sebenarnya Kamu tidak bisa memeriksa hewan Dengan menyentuh Telinganya saja Karena kenapa Setiap kamu sentuh hewanmu Pasti dia bakalan terasa panas Karena memang suhu tubuhnya hewan Itu lebih tinggi Dibandingkan manusia Nah kalau seandainya teman-teman tahu Suhu normalnya kucing itu mulai dari 38 sampai 39,2 Dan anjing itu 37,5 sampai 39 Kayak gitu Nah kalau dibandingin dengan suhu manusia Ini udah termasuk demam Karena suhu manusia cuma dari 36 sampai 37 aja Nah kalau seandainya teman-teman Nyentuh suhu teman-teman maksimal itu 37 Kemudian nyentuh suhu mereka yang paling rendah itu 38 Tentu aja itu terasa panas Bukan panas Hangat Nah hal ini tidak bisa menjadi indikator Untuk teman-teman menyatakan mereka lagi demam atau enggak Karena emang kondisi normal mereka itu lebih hangat dibandingkan kita Jadi gak bisa ya itu dijadiin alasan Atau gak bisa dijadiin cara untuk menjadikan mereka itu demam Kayak gitu Nah gimana sih dok cara mengetahui suhu tubuh hewan itu demam atau enggak Ya satu-satunya cara cuma kayak dokter hewan yang lainnya Yaitu menggunakan termometer Termometer yang disarankan adalah termometer rektal Karena termometer ini memberikan hasil yang lebih signifikan Karena kalau seandainya dari mulut Takutnya kegigit Yang kegigit termometernya ya Atau orang yang memeriksa ini juga bisa kegigit Yang kedua Kalau manusia biasanya dari ketiak Itu gak bisa dilakukan di hewan Karena ketiak mereka kan walaupun 4 itu gerak-gerak kemana-mana Akhirnya susah dikontrol Dan satu-satunya yang terbaik adalah menggunakan termometer rektal Nah pertanyaan selanjutnya Dok kan ada termometer yang GAN Atau yang dipakai infrared Untuk manusia itu oke Tapi untuk hewan itu kurang bagus juga Karena hewan ditutupin dengan bulu yang tebal Jadi bulu-bulu inilah yang terkadang Membuat sistem sensornya itu error Akhirnya mereka membacanya gak sesuai dengan suhu mereka sebenarnya Kayak gitu ya teman-teman Nah kalau saya nanti teman-teman lagi nyari termometer Saya sarankan carilah termometer yang mudah dibersihkan Fleksibel ujungnya kecil Kemudian pembacaannya itu dalam waktu yang sebentar Kalau seandainya teman-teman mau cari tahu Kalian bisa kunjungin website kami Dokterhewan.org Itu disana ada beberapa rekomendasi termometer yang bisa kalian pilih untuk hewan kesayang kalian Nah pertanyaan yang paling sering ditanyakan Dok gimana kalau seandainya dokter hewan atau para medis itu gak menggunakan termometer untuk mengetahui hewannya demam atau enggak Saya sarankan kalian segera meninggalkan dokter hewan itu ataupun para medis itu Karena dokter hewan yang berlisensi yang legal Mereka tidak akan melakukan itu Mereka tidak akan menggunakan ilmu kira-kira Mereka akan menggunakan base-nya dari alat yang terkalibrasi tentunya Begitu ya teman-teman ya Mudah-mudahan info ini bermanfaat Kalau seandainya teman-teman suka jangan lupa di like Dan jika teman-teman kalian yang lainnya membutuhkan info ini Jangan lupa di share ke mereka Jangan lupa di follow, subscribe, apalah semuanya Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan bosan-bosan ya Mohon maaf Bye-bye